Terpilihnya Iko Owais, Yayan Ruhian, dan Cecep Arief Rahman bermain dalam film Star Wars The Force Awakens menjadi kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia. Hari minggu kemarin di kawasan Senayan, Jakarta, tiga serangka yang juga pemeran film The Raid ini mempromosikan sekaligus berbagi kisah tentang keikutsertaan mereka di film produksi Hollywood dan tengah diganduni publik dunia. Menariknya nih, kata Iko, selain ada rasa bangga, ternyata ia pun sempat merasa malu ikut bermain di film Star Wars The Force Awakens. Loh, kok begitu sih? Kan jarang artis Indonesia ikut main di film produksi Hollywood setenar Star Wars? Ya bangga lah, tapi sedikit malu gitu. Maksudnya dalam arti malu, kita kan bertiga ini sangat kecil banget ya perannya. Aduh, kita nggak ada seberapanya untuk scene-nya, ada beberapa cameo gitu, cuman kok efeknya itu seperti ini gitu. Cuma ya, kita bersyukur banget dan karena itu apa ya, kepercayaan ya yang dikasih sama orang. Antusias masyarakat di Indonesia walaupun hanya banyak sih di media sosial, banyak pada kesal gitu kan. Kenapa, kenapa, kenapa? Aduh, kita, saya terus-terusnya nggak berani ngebalas untuk di media sosial. Efeknya itu lebih seperti ekspektasi orang, terus pasti besar. Meski perannya sangat kecil, namun demi sikap profesionalisme, pria kelahiran 12 Februari 1983 ini tetap berakting maksimal saat memerankan sosok Razu Queen V dalam film garapan suradara terkenal J.J. Abrams itu. Bahkan Iko sempat memberikan masukan kepada sang suradara untuk sebuah adegan fighting dalam film Star Wars The Force Awakened. Sementara itu, ketika ditanya soal rencana ke depan dalam karir aktingnya di perfilman Hollywood, suami penyanyi Audi ini tidak mau mengubar harapan yang muluk-muluk. Baginya, yang terpenting ia akan berakting maksimal dalam setiap film yang dimainkan. Kita dukung terus Iko dan teman-temannya Pemirsa, meski hanya tampil sebentar, yang pasti, keikut sertaan mereka di film Star Wars The Force Awakened menjadi bukti bahwa aktor Indonesia juga mampu menembus perfilman Hollywood. Hebat deh! Terima kasih telah menonton!